Review Pepper Es Krim Double Pop Hai guys yang cantik dan ganteng Ketemu lagi dengan Nenek Chan Dalam review Pepper Surprise buatan sendiri Yeay Kali ini kami bikin Pepper Surprise Es Krim Double Pop Coba tebak ini kayak es krim apa hayo Itu tuh yang biasanya di Indie Maret atau Indie Midie Jodoh bloh Ini rasa Milky Vanila dan Cokolate Eits jangan selfok sama tulisan yang ini ya Ini tulisan negara mana sih Coba kita baca Blak tim blung Asal banget ya aku Kita coba lihat dulu bagian belakangnya Yoh lagi-lagi layanan konsumennya bilang mohon maaf gak boleh komplain Padahal kan aku mau komplain nih Kenapa aku disuruh review Pepper Es Krim bukan es krim beneran Terus ini komposisinya terbuat dari susu sapi loh Coklat bubuk Coklat bubuk Kertas Sepidol Perekat Wah yang makan ini bisa meninggoy nanti Oh di bawah juga ada barcode nya loh Simpan pada suhu beku di bawah minus 18 derajat Gak sobek apa entar kertasnya Terus ini ada informasi nilai gisinya Aduh kalian baca sendiri ya Aku males nih baca satu-satu Oke waktunya buka sekarang Ngiming-ngiming kalian pernah makan es krim ini gak? Katanya sih belum ada loh di Indonesia Katanya loh ya Wah kita dapet 3 surprise nih Oke kita buka surprise yang pertama Jadi urut gitu ya Kita pake gunting biar rapi Hah dapet apaan nih di surprise pertama Kok ada sapi, rumput, sama ember ya Hebat banget sapinya masuk ke bungkus es krim Kira-kira ini buat apa ya Oh aku tau Es krim kan dari susu Susu dari sapi Dan sapi butuh makan biar bisa menghasilkan susu yang banyak Dan makanan sapi tuh rumput Yeay Teka-tekinya terjawab Ayo sapi kamu makan dulu ya yang banyak Nah gitu pi Makan yang banyak Habisin rumputnya Ntar kalo kurang aku gambarin lagi rumputnya Oke sapinya udah selesai makan Ini rumputnya kita pinggirin Dan sekarang Ayo sapi keluarin susumu Kok sapinya gak mau keluarin susunya sendiri ya Oh iya iya kan harus kita tarik-tarik kayak pak peternak sapi pada umumnya Berhubung ini sapinya cuma gambar Kita kelitikin aja gimana Tikitik Nah tuh kan langsung full susunya di ember Oke susu udah kita dapatkan Sekarang kita lanjut ke surprise yang kedua Surprise yang kedua Dapat apaan ya Oh Dapat kompor Sendok Terus panci Eh bentar-bentar Ini kayaknya bukan panci deh Tapi wajan Ya gak sih temen-temen Terus disini ada Wah kebalik Ada coklat bubuk Hmm Coklat Oke aku paham Di surprise yang kedua ini Kita disuruh memasak susunya Jadi Yang di panci ini Buat susu vanila Dan panci yang ini Buat susu coklatnya Kita siapkan dulu kompornya Terus Pancinya kita taruh di atas kompor Dan sekarang Kita tuangin susunya Kedalam panci Ngomong-ngomong Susunya dikit banget ya Embernya aja kecil Tapi pancinya besar Hahaha Terus kita nyalain kompornya Kita aduk-aduk Sampai kita bosan Berjam-jam Kemudian Oke Aku udah bosen Sekarang kita matikan dulu Kompornya Dan Angkat pancinya Susu vanila Udah dibikin Sekarang Kita bikin Susu coklat Pakai panci yang bersih Oke Kita tuangin Sisa susu Dari yang vanila Tadi Kalau sudah Tinggal kita kasih Bubuk coklatnya ini Lalu kita nyalakan lagi Kompornya Jangan lupa Jangan lupa diaduk-aduk Sampai susu putih ini Jadi coklat Nah Sudah jadi Susu coklat nih Oke Kita matikan Kompornya Dan Angkat Pancinya Susu vanila Dan coklatnya Sudah jadi Dan sekarang Kita lanjut Ke surprise Yang ketiga Kita gunting-gunting Hah? Cuma dapet dua Aja di surprise Ketiga Dapet cetakan Es krim Sama Stik es krim Ini cetakannya Lucu banget Bentuknya Oke Kita balik dulu Cetakannya Terus kita Tuangin Susu coklatnya Dulu Tuanginnya Pelan-pelan Biar tetap Slej gitu Haha Susu coklat Sudah masuk Ke cetakan Sekarang Kita masukkan Susu putih Terakhir Kita kasih Stik es krim Biar kayak Digambar bungkusnya Tadi Nah Tinggal Dibukukan deh Di freser Hehehe Kulkasku unik kan Dari kertas Loh Kalian Pasti Gak punya Kulkas Bohongan Kayak aku ini Hahaha Oke Kita tungguin Seharian ya Eh enggak Setengah hari aja Hmm Sepertinya Udah beku nih Oke Kita intip yuk Wah Iya Udah beku Dan udah bisa Dimakan Ada yang mau Makan gak Kalau kalian Mau makan ini Berarti Kalian bukan Manusia Hahaha Gimana teman-teman Menurut kalian Sama persis gak Es krim buatanku ini Sama yang digambar bungkusnya Tolong kasih nilai dong Pepper es krim buatan kami ini Bintang berapa Bintang berapa ya enaknya Bintang kejora gimana Oke teman-teman Sampai disini dulu Semoga video double pop ini Menghibur kalian Terus jangan lupa Like dan komennya yang banyak Dan kalau kalian sayang aku Subscribe Gudduplot TV Sampai ketemu Di video Gudduplot TV lainnya See you Bye bye Cium buat kalian Mwah